karena saya sudah membahas tentang magisk manager versi 24.1 dari kekurangannya, kelebihannya, bahkan error yang akan terjadi. tapi masih banyak pengguna yang ingin update ke magisk manager versi 24.1. entah tujuan mereka apa, mendingan langsung saja kita gas. tes 1 dan 3, oke kembali lagi bersama saya, mamang ojan santoso, tukang gali kuburan. di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang fitur magisk manager versi 24 dan magisk manager versi 24.1. dan di video yang kedua, saya membahas tentang perbedaan antara magisk manager versi 24 dan magisk manager versi 24.1. jadi kedua versi tersebut itu tidak ada bedanya sama sekali bun. dan sekarang di part 3 nya, mbak ojan akan share bagaimana caranya update ke magisk manager versi 24.1. ya mungkin untuk di part 4 nya, mbak ojan akan share bagaimana caranya downgrade magisk manager versi yang sebelumnya. nah sekarang mbak ojan di posisi magisk manager versi 21.3 dan aplikasinya versi 23 bun. disini ada 2 metode bagaimana caranya update ke magisk manager versi 24.1. kita mulai dari metode yang pertama dulu bun. untuk metode yang pertama, kalian buka aplikasi magisk manager nya bun. nah kalau misalkan magisk manager nya sudah kalian hide, maka kalian harus restore terlebih dahulu ke magisk manager yang biasa bun. caranya adalah kalian masuk ke setelan magisk manager dan gulir saja ke bawah. selanjutnya kalian tekan saja restore magisk manager. nah kalau misalkan sudah selesai, selanjutnya kalian buka lagi magisk manager nya seperti biasa bun. nah disamping tulisan magisk itu ada tulisan update. nah disitu cukup kalian tekan saja. kemudian kalian pilih berikutnya. dan centang di bagian langsung install. selanjutnya tekan mulai, nah kalian tunggu saja sampai proses pemasangan selesai. kalau misalkan sudah selesai, sekarang restart android nya bun. oke kalau misalkan hp android nya sudah menyala, cukup kalian buka saja aplikasi magisk manager bun. nanti kalian akan melihat tampilan yang seperti ini bun. yang atas itu tulisannya install dan yang bawah itu tulisannya update. nah disini kalian tekan saja yang bawah. nanti kalian akan download aplikasi magisk manager versi terbaru yaitu 24.1. kalau misalkan download nya sudah selesai, selanjutnya kalian pasang aplikasi nya seperti biasa. dan semuanya sudah selesai bun. magisk manager yang ada di hp android kalian, sekarang berubah menjadi magisk manager versi 24.1. nah jika kalian gagal pakai cara yang pertama, maka kalian bisa menggunakan cara yang kedua bun. yaitu menggunakan file zip. nah pertama kalian buka saja aplikasi chrome dan akses repo magisk bun. oke kalau misalkan kalian sudah masuk ke repo magisk, selanjutnya gulir saja ke bawah dan cari aplikasi magisk manager versi 24.1. disini kalian download saja seperti biasa bun. nah kalau misalkan sudah berhasil di download, selanjutnya kalian buka saja file manager dan masuk ke folder download. nah di folder download kalian akan menemukan aplikasi magisk. nah aplikasi itu harus kalian ubah menjadi file zip. dengan cara merubah namanya menjadi zip. kalian ikuti tutorial sesuai yang ada di video. kalau misalkan sudah selesai, sekarang kalian masuk ke custom recovery. bebas ya, bisa menggunakan custom recovery jenis apa saja. asalkan custom recovery bukan stock recovery. nah kalau misalkan sudah masuk ke custom recovery, selanjutnya kalian pasang saja magisk manager yang sudah kalian rename tadi. nah pasang saja seperti kalian memasang file zip pada umumnya bun. tunggu proses sampai selesai dan selanjutnya restart saja android nya bun. nah kalau misalkan nih hp android nya sudah nyala, kalian bisa ikuti saja sesuai dengan cara pertama yang sudah saya jelaskan tadi bun. yaitu download aplikasi magisk manager versi 24.1 atau kalian bisa rename lagi magisk manager yang kalian download tadi. jadi file aplikasi lagi bun. selanjutnya kalian pasang saja aplikasinya seperti biasa dan semuanya sudah selesai bun. sekarang magisk manager yang kalian pakai itu berubah menjadi magisk manager versi 24.1. nah dengan cara ini, tidak akan menghapus mode magisk yang sudah kalian pasang sebelumnya. tapi ada beberapa mode magisk yang tidak aktif, karena tidak support di magisk manager versi terbaru bun. nah kalau misalkan mbak ojam pribadi sih lebih suka magisk manager versi 21.3. ya dibandingkan dengan magisk manager versi terbaru. alasannya simpel saja bun, karena magisk manager versi terbaru itu lebih rumit dibanding magisk manager versi lama. oke, seperti itu saja yang bisa mbak ojam jelasin tentang cara update magisk manager versi 24.1. untuk cara lain update magisk manager versi 24.1, selain 2 cara yang sudah mbak ojam share, kurang begitu mbak ojam rekomendasikan bun. karena akan membahayakan hp android kalian sendiri bun. oke, kayaknya semuanya sudah jelas, kalau misalkan memang ada pertanyaan ya silahkan ajukan saja di kolom komentar bun. bahwa ojonya harus pamit, sampai ketemu di rumah mantan bun. thank you